halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol berbual kabar dari tulor sehat kan mungkin paling kesehatan nah di video kali ini saya memasak masakan hongkong udang dimasak dengan tahu jepang ya lor atau misalnya di hongkong disebut dengan yukji taufu caranya sangat mudah dan gampang selamat mencoba dan ini alhasil enak banget pokoknya selamat mencoba sampai majikanku suka ini aku beli udangnya yang sudah dikupas seperti ini aku belinya di toko cintai mana satu hab itu harganya 16 dolar dan setelah itu aku belinya di pasar yukji taufu nah ini bisa dibeli di supermarket atau di pasar yueneng aku belinya di pasar pakai dua saja sudah cukup soalnya ini nanti yang makan ada tiga orang oke lanjut kita buka disini sebelum ini bisa dicuci dulu ya udangnya seperti ini aku belanja di toko cintai mana karena di situ itu murah-murah dan dianek itu selalu fresh soalnya satu hari harus habis semuanya pokoknya ini kalau misalnya saya beli di pasar juga bisa ya udangnya tapi kalau dikintai udangnya itu dia ini lebih ke suang orang lembek ini enak banget pokoknya oke lanjut dan setelah itu aku cuci nya menggunakan tepung maizena yang tahu nonton videoku pokoknya bisa ngerti kalau mencuci apapun aku menggunakan tepung maizena ini bosku ben resip ben keset ya oke lanjut setelah dicuci bersih lalu ditiriskan dulu seperti ini di sisi ini dulu ben gak terlalu oke akhirnya dan ini uji taufunnya sebelum dipotong biasanya dicuci dulu ini dipotong sesuai selera cara potongnya bagaimana besar kecilnya sesuai selera oke lanjut ini udangnya saya taruh ini adalah merija bubuk jadi ini mau lalu gak ke video waktu memasukkan merija bubuk terus ditambahkan dengan sedikit garam sedikit way garamnya bisa dilihat di video ini sedikit way dan setelah itu bisa ditambahkan dengan minyak goreng yang penting minyak goreng ini lalu ditambahkan dengan tepung maizena sedikit saja oke lanjut setelah dibumbun seperti ini ini diaduk sampai merata dimasukkan bumbunya diaduk sampai merata dan setelah itu disisihkan ini ditaruh di kulkas dulu soalnya kan sekarang lagi musim panas jadi takutnya basi kalau gak ditaruh di kulkas ini saya yip dulu selama 20 menit pokoknya sekitar 15-20 menit jadi kita taruh di kulkas kalau taruh di kulkas harus ditutup dulu seperti ini oke lanjut dan setelah itu saya siapkan bumbunya ini ada kaldu jamur gula terus tambah tepung maizena lalu kecap asin dan setelah itu ada saus teram secukupnya tergantung sama masaknya seberapa kalau aku ukuran ini sudah cukup pas banget oke lanjut dan setelah itu tambahkan air secukupnya kalau semisal kurang nanti bisa ditambahkan lagi dan tepung maizena ini kalau semisalnya nanti kurang kental bisa ditambahkan lagi ya lor oke lanjut dan setelah itu ini tahu ini sudah potong ini mau lali tindak ke video juga jadi ini mau waktu memotongnya ke wadung XN-XN yang ini ternyata ini sudah kepencet video ini sementing kepotong seperti ini ya lor aku memotongnya seperti ini sesuai selera hati-hati ini saya hancur tahu Jepang atau Yujitafu oke lanjut terus disisikan dulu seperti ini 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 terlalu kasar ini saya hancur oke lanjut dan setelah itu ini sudah siap memasak nah ini kita taruh kulkas udang kita taruh 20 menit terus ini bumbunya sudah siap siap memasak dan setelah itu ini panas panci ya tuang minyak secukupnya dan setelah itu tumis dulu ini udangnya nah udangnya dimasak dulu setengah matang ya lor ini aku menggunakan api sedang nah terus diuseng-useng dulu jangan sampai matang yaudah sampai matang pokoknya setengah matang terus baru dimasukkan yang lainnya bumbunya atau tahunya gitu oke kalau sudah setengah matang seperti ini terus masukkan tahu jepangnya atau Yujitafu dan setelah itu ini bisa diaduk dulu pelan ya lor ini kita aduk untuk ini bisa apa jenengnya pecah tahu ini jepang jadi tahu jepangnya lembut banget ya ini tanpa digoreng ya tahu jepangnya oke lanjut dan setelah itu masukkan ini bumbunya nah capi itu tadi masukkan semuanya nah ini kalau semisal kurang tepung maizena kurang kental ini nanti bisa ditambahkan lagi ya tunggu sampai mendidih dan koyok rosuannya bisa diincipin ya ini nanti nah ini bisa dicoba lor pokoknya menu ini buat orang tua anak kecil orang dewasa insyaallah suka lor ini enak banget lor aku bukan anu ya bukan majikan aku juga suka aku pun juga suka karena musim panas ini mantep pokoknya enaklah alhamdulillah oke aku mau adalah larutan tepung maizena karena aku lihat ini masih encer ya jadi harus dikentalkan dulu tepung maizena tapi ditunggu sampai mendidih dulu ya baru nanti diincipin kurang apa kalau semisalnya bumbunya sepas baru dituangkan tepung maizena larutan tepung maizena pokoknya masakan hongkong itu simple dan mudah ini juga bisa dimasak di indonesia yang menonton video saya di indonesia bisa dicoba bisa dicoba buat anak kecil enak pokoknya semantap kalau misalnya suka sambal bisa ditambahkan sambal karena orang hongkong tidak suka pedas kalau buat anak kecil di indonesia pas banget oke lanjut dan setelah itu ini tuang larutan tepung maizena terus dimasak sampai mengental bulan-belan ngaduk terus dimasak sampai mengental enak pokoknya mantap alhamdulillah pokoknya enak semua bisa dicoba ya ini dimasak sampai dia mengental dan setelah itu langsung matikan kompor ditaruh di piring atau sesuai selera cara penghidangannya ya dan ini saya tambahkan dengan daun bawang karena tambah sedap dan warna cantik jadi dikasih daun bawang tambah lebih sedap kalau suka daun bawang kalau misalnya tidak suka daun bawang tidak dikasih juga tidak apa-apa kalau sudah dimasukkan daun bawang dan setelah itu bisa dimatikan kompornya jadi tidak usah dimasak terlalu lama itu setelah matikan kompornya tapi dia ini masih lebuk-lebuk terus saya taruh di piring atau di mangkok yang seperti ini cara pengidangan sesuai selera pokoknya selamat mencoba semoga majingannya suka seperti majinganku dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu di like, komen dan juga share matur suun ya lor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video-video saya bisa bermanfaat buat kalian semua matur suun bye-bye bye